Hai jumpa lagi bersama saya di DGS channel pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ketika penipu menginterogasi penipu ini berkaitan dengan Steven Indrawibowo dan juga seorang yang mengaku sebagai anak kardinal ketika menginterogasi seorang yang mengaku anak kardinal Steven Indrawibowo mengatakan bahwa dia adalah seorang pater di gereja katedral dan kita tahu bahwa channel Komsos Kesempatan Agung Semarang telah membanta dan meluruskan kebohongan yang diucapkan dan disampaikan oleh Steven Indrawibowo Nah pada tahun 2014 Steven Indrawibowo pernah memberikan klarifikasi tentang siapa dirinya karena banyak orang yang memprotes atau yang menyampaikan keberatan karena apa yang diucapkan tidak tidak benar pada poin pertama dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pater jadi sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sekolah sebagai frater dan kemudian menjadi pater kata-katanya seperti ini redaksi karena saya untuk berita pastor Steven di PKS Piyungan ini jelas salah dari redaksi karena saya menuliskan ada beberapa hal mengenai pater dan frater semasa saya sekolah saya frater dan setelah lulus maka menjadi pater ini juga istilah Indonesia untuk imam tertarekat atau kongregasi nah ini mungkin ditangkap berbeda oleh banyak orang karena pengucapannya yang hampir sama nah padahal ketika dia mengatakan itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak membedakan frater dan pater dan juga tidak mengetahui bahwa sebelum menjadi pater atau pastor bukan frater lalu pater atau bukan frater lalu pastor tetapi ada jenjang satu lagi yang harus dilalui ya setelah frater maka seseorang memasuki masa diakon atau diakonat jadi ketika seseorang menjadi frater berarti itu artinya dia sudah selesai sarjana tingkat satu atau seterata satu maka dia dipanggil frater yang dalam bahasa Indonesia artinya saudara frater itu artinya saudara setelah itu dia akan menempuh pendidikan lagi sehingga dia sekitar 2-3 tahun dia akan menjadi diakon ditahbiskan menjadi diakon bukan dari frater menjadi pater disini saja sudah salah karena dia harus melalui frater terlebih dahulu lalu memasuki masa diakon lalu dia menempuh pendidikan lagi dan ada yang namanya masa diakonat dia melaksanakan kegiatan kerja lapangan di paruki-paruki baru setelah itu baru dia ditahbiskan menjadi diakon setelah menjadi diakon seseorang menempuh pendidikan lagi sehingga dia ditahbiskan menjadi pastor maka dari klarifikasi ini yang nanti saya akan tampilkan yang saya sudah tampilkan pada bagian pertama itu menunjukkan bahwa Stephen Indrami Bowo itu tidak mengetahui seluruh-melur pendidikan para pastor sehingga dia membuat karangan-karangan yang membuat kita mengelus dada bahwa ternyata seorang yang dipandang sebagai tokoh ini adalah sejak awal telah berbohong tentang dirinya nah selanjutnya dalam klarifikasi itu juga pada tahun 2004 dia menyampaikan begini silahkan ditanyakan ke Master Leiden tentang keberadaan saya di tahun 2006 2009 di sana untuk biblical studies di Master Leiden di Belanda itu tidak ada pendidikan para pastor tidak pernah bahwa diharuskan seorang pastor menempuh pendidikan di Master Leiden masih masuk akal kalau Stephen Indrami Bowo mengatakan silahkan ditanyakan ke Gregoriana Roma atau Urbaniana Roma tentang keberadaan saya di sana menempuh pendidikan karena pendidikan para pastor itu lebih banyak di Roma di Universitas Roma misalnya Universitas Gregoriana Urbaniana Salesiana dan lain sebagainya tidak tidak ada sekolah khusus pastor di Master Leiden kalau pun ada yang misalnya di sana kuliah di sana bukan Bible studies tapi bidang lain yang dipelajari bukan Bible studies ini juga adalah karangan dan suatu kebohongan selanjutnya dalam klarifikasinya dia mengatakan bahwa dia adalah Ordo dari Dominikan di Indonesia sementara pada kesaksian lain dia mengatakan bahwa dia adalah mantan Pater Yesuit Tadi yang pertama dia mengatakan bahwa dia adalah dari Ordo Dominikan berarti kalau disingkat berarti di belakang namanya jadi OP dan kalau Ordo Yesuit berarti SJ di belakang namanya sementara di dua kesempatan dia menyampaikan bahwa dia yang pertama dia Ordo Dominikan atau Preacher maksudnya pengkotbah kemudian dia mengatakan Ordo mantan Patri Ordo Yesuit disini juga dia telah mengarah dia berbohong seorang pastor tidak mungkin berada di dalam dua Ordo tidak mungkin berada di dalam dua Ordo atau Ordonya ada dua dia harus memilih salah satu entah Dominikan kah entah Yesuit kah kalau seandainya dia Dominikan lalu kenapa di kesempatan lain dia mengatakan dia Petri Yesuit bahkan dia mengatakan bahwa dia tugas di katedral ketika di crosscheck tidak ada namanya berarti dia bohong menyampaikan dua Ordo yang berbeda pada saat diwawancara yang pertama dia mengatakan saya dari Ordo yang kedua dia mengatakan saya dari Ordo Yesuit dan ternyata lagi-lagi dia adalah berbohong dia seorang berbohong kemudian dia mengatakan ayah saya memang protestan namun nenek saya katolik dan memang saya dari kecil dididih secara katolik dan bisa juga di cek ke Santo Luis sekarang pengundi lulu Ambarawa di depan Terminagus kalau seandainya nenekmu seorang katolik dan kamu dididih secara katolik kamu dididih secara katolik kamu belum tentu katolik mengapa pertama pertanyaan pertama adalah apakah kamu sudah dibatis yang kedua apakah kamu sudah menerima sakramen krisma yang ketiga apakah kamu sudah menerima komunit kalau kamu belum menerima ketiga hal itu dan juga sakramen lain berarti kamu bukanlah seorang katolik pada dasarnya jadi tidak perlu berbohong dan mengatakan kamu itu mantan pater dari ucapanmu saja sudah berbohong yang di tempat lain kamu mengatakan pater di lain tempat lagi kamu dari Ordo Dominicam itu kan dua ordo yang berbeda lalu kamu mengatakan kamu sekolah di Belanda tidak ada di sana Bible study untuk para pastor Bible study untuk para pastor adanya di Roma nah ketika kamu menginterogasi Joko Subandi yang mengaku anak akardinal kamu juga menceritakan Stephen Indabibowo juga menceritakan bahwa dia mantan pater di katedral sementara ketika di cek pastor-pastor yang bertugas di katedral oleh konsos keuskupan Semarang yang saya nanti akan muat linnya pada video ini menunjukkan bahwa tidak ada namamu di sana berarti kamu itu pater di tempat siluman okelah seandainya kamu benar pater SJ atau pater OP entah kamu dua-duanya kamu ambillah pada video ini saya tantang kamu lah Stephen Indabibowo saya tantang kamu dan saya tunggu jawaban kamu silahkan berbahasa latin kamu kan pater nih rata-rata dan sebagian besar pastor itu pintar bahasa latin karena mereka biasanya menempuh pendidikan di Roma dan pada kesempatan lain Stephen Indabibowo juga mengatakan bahwa kamu pernah bertugas di Fatikan Roma dan kamu pernah tinggal di basementnya nah basement Fatikan itu tempat kuburan para paus kamu bertugas di situ mungkin kamu menjadi penjaga kubur saya yakin penjaga kubur para paus kamu pintar sekali mengarah nah sekarang saya tantang dan saya tunggu jawaban atas tantangan ini saya tantang Stephen Indabibowo berbahasa latin dalam waktu 5 menit saya tunggu jawaban atas tantangan ini untuk membuktikan bahwa anda pernah menjadi pastor dan pernah menjadi pater berarti kamu mempunyai kualifikasi mempunyai kemampuan berbahasa latin yang fasih seperti sebagian besar para pastor demikian pembahasan kita pada kesempatan ini salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada acara membongkar kebohongan Stephen Indabibowo dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati